Di Tres Krimsus, Polda Metro Jaya menangkap 5 orang pelaku pembuat konten pornografi yang dijual di media sosial. Dari pengakuan para tersangka, mereka merekrut para pameran video dari kalangan artis, selebgram hingga model majalah dewasa. 5 orang tersangka pembuat konten porno yang melibatkan artis hingga selebgram ini berhasil ditangkap di Tres Krimsus, Polda Metro Jaya. Dari 5 tersangka, satu diantaranya merupakan seorang wanita. Kelima tersangka ini memiliki peran berbeda-beda. Seorang tersangka mengaku berperan sebagai pemilik website, sutradara, dan admin di tiga akun website. Sementara tersangka lainnya berperan sebagai pekerja teknis. Sedangkan tersangka wanita berperan sebagai sekretaris sekaligus pameran dalam konten dewasa. Dari penyelidikan polisi, para tersangka menjual konten dewasa ini di sejumlah media sosial dengan harga yang bervariasi. Untuk satu konten video, harga yang ditawarkan mulai dari 50 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah. Dari hasil penjualannya, para tersangka mengaku telah meraup keuntungan mencapai 500 juta rupiah. Pengunggapan kasus ini bermula dari ketika tim penyelidik gabungan melaksanakan kegiatan patroli cyber. Dan disitu kemudian mendapatkan informasi terkait dengan adanya website. Yang kemudian lagi hasil penyelidikan merupakan situs video streaming berlangganan. Kemudian dilakukan upaya paksa penangkapan terhadap 5 orang tersangkanya. Yang pertama adalah initial E, dimana perannya adalah sebagai sutradara, juga sebagai admin, termasuk pemilik dan yang menguasai website. Dan juga produser dari pembuatan film-film yang kemudian, pembuatan asusila yang kemudian diunggah di 3 laman website miliknya. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa peralatan produksi pembuat film. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Tentang Pornografi dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan, Nusantara TV melaporkan.